Intro Halo traders, jumpa kembali dengan Jul Alain dalam VB's Morning Call. Sebagai arahan trading hari ini, bisa mengikuti beberapa sinyal berikut. Pada pagi ini, kami melaporkan bursa saham Amerika Serikat akhir pekan lalu ditutup dengan indeks yang mix, merespon laporan kinerja keuangan emiten yang pariatif dan juga kekecewaan pasar akan data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 2 2016 yang akhir pekan lalu dirilis naik tidak sesuai dengan ekspektasi. Indeks Dow Jones turun 0,13% dengan penurunan tertinggi saham McDonnell dan saham Goldman Sachs. Indeks S&P 500 naik 0,16% dengan sektor telekomunikasi memimpin 7 sektor yang lebih tinggi. Indeks Nasdaq ditutup tertinggi sepanjang sejarah yang naik 0,14% yang disupport oleh kenaikan dari 3% di saham Alphabet dan juga 0,8% saham Amazon. Untuk perenangan bursa Asia pada pagi hari ini, sebagian besar indeks dibuka kuat oleh ekspektasi data manufaktur Tiongkok yang cukup mengesankan. Kecuali indeks Nikkei yang turun 0,68% ditekan oleh pengumuman stimulus BOJ air pekan lalu. Indeks ISK 200 mengalami kenaikan 0,57% yang disupport oleh penguatan saham-saham sektor tambang. Indeks Kospi mengalami kenaikan 0,67%. Dari pasar komoditas, harga minyak mentah WTI naik di tengah aksi barjian hunting setelah penurunan selama satu minggu. Namun berada di jalur pelemahan di tengah kekhawatiran pasokan minyak mentah yang melimpah. Harga minyak mentah air pekan naik 1,12% ke posisi 41,60 USD per barel. Harga minyak mentah pada perdagangan selanjutnya berpotensi menguat oleh murahnya USD. Sehingga harga emas pada perdagangan air pekan lalu mencapai ke posisi tertinggi dalam tiga minggu setelah data PDB Amerika Serikat berada di bawah ekspektasi yang membebani akan dolar. Emas mengalami kenaikan 1,76% ke posisi 1,352 USD per try ounce. Harga emas pada perdagangan selanjutnya kami perkirakan bergerak naik oleh pelemahan dolar Amerika Serikat. Dari pasar falas, dolar Amerika Serikat turun terhadap semua rival utamanya oleh kekecewaan terhadap data PDB Amerika Serikat kuartal 2 2016. Dan hari ini diperkirakan masih akan melanjutkan tekanan. Terlihat pagi ini, euro terhadap USD mengalami kenaikan 0,10% ke posisi 1,173 USD. Wang sterling terhadap USD mengalami kenaikan 0,42% ke posisi 1,3243 USD. Dan USD terhadap yen mengalami kenaikan 0,51% ke posisi 102,50 USD. Dari pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan air pekan lalu turun 1,6% ke posisi 5,215,99% oleh profit taking yang paling besar dialakuan oleh investor lokal. JSG untuk perdagangan hari ini kami perkirakan akan bergerak mix dengan kisaran support 5,137 sampai 5,177 dan kisaran resisten kami perkirakan di 5,295 sampai 5,373. Saham-saham yang menarik untuk dicermati perdagangan hari ini ada saham weton, saham PTPP, saham MPPA dan juga saham LPKR. Untuk data indikator ekonomi yang perlu dicermati pada perdagangan hari ini ada data manufaktur global yang akan dirilis sejak sesi Asia pagi ini sampai sesi Amerika malam nanti. Demikian Vibis Morning Call pada pagi hari ini semoga bermanfaat, happy trading dan salam Vibis. Terima kasih telah menonton!